Intro Nah, ini ada baiknya kita menyiapkan sendiri makanan untuk anak, suami, kalau ke kantor atau pergi Sekolah ya Daripada ibu cuma kayak pose dok, boleh ibu yang potongin? Saya ingin menyapa pemirsa, selamat pagi pemirsa Hai Jadi tadi kita sudah lihat ya, itu bagaimana cuplikan, kalau memang kita tidak waspada Ternyata banyak sekali makanan-makanan di luar sana yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan sangat membahayakan Yes, that's right Sebenarnya kalau ngomongin topik ini bukan satu hal yang baru ya Ya Tapi entah kenapa ibu-ibu masih belum kapok? Saya tanya sama ibu-ibu Apakah anak dibiarkan bebas jajan di luar? Jujur Masih Kenapa sih kalau gak dikasih jajan, anaknya kenapa? Marah, nangis, rewel Tapi lo setuju gak dengan statement gue? Kalau kebiasaan makan sehat, sebenarnya harus dimulai dari ibu Iya bener banget, karena kita gak bisa dong Kamu tuh makannya harus makan sayur, kamu harus makan ini, tapi kita sendiri gak nyontoin dia Nah, bener banget Jadi aku sendiri sih di rumah memang kalau misalnya pas lagi makan-makan, ya pasti kadang-kadang kita pengen ya bu makan-makan yang mungkin baso, makanan-makanan yang Yang kurang sehat lah ya Iya lah, kurang bermanfaat gitu Tapi biasanya selalu ngumpetin gitu Anak gak boleh tau Dan Dan sekarang lo ngomong di depan TV, anak lo lagi nonton, anak lo tau nih lo sekarang Anak lo lagi sekolah Anak lo lagi sekolah Dan dia gak boleh makan makanan yang adalah beberapa makanan yang dilarang sama ayahnya Jadi kalau misalnya Contoh-contoh apa ya? Contoh Ya, mie gitu dia gak boleh Makan-makan mie instan tuh dia gak boleh Snack-snack gitu yang dalam kemasan? Ciki-ciki yang memang MSG-nya juga banyak Itu soalnya ayahnya tuh kan care banget Jadi sampai kandungannya tuh dilihat Oh karena suamanya dokter ya? Iya sih, jadi salah satunya Jadi biar apa ya, maksudnya kalau si Raska nih tiba-tiba ketahuan makan-makanan mie instan atau makan apa Biasanya dia dihukum Hukumnya? Sama ayahnya mungkin Suruh makan lagi yang banyak, 10 bungkus Galok Gak boleh kemong Oh beneran Gak boleh megang gadget selama seminggu Jadi dia selalu bilang pokoknya sama temen-temen Aku lagi dihukum nih sama ayah aku Oh gitu Tapi mungkin buat sebagian orang itu berlebihan Tapi buat panda terutama Karena kan apa yang kita makan itu sedikit banyak itu kan mempengaruhi semua yang ada di badan kita kan Nah makanya sekarang aku sama Vega nih kasih lihat ibu-ibu Kadang-kadang gini, kalau kita pagi-pagi gak sempet siapin anak sarapan Akhirnya kita kasih Yaudah deh apa aja deh, beli aja deh Kita bisa bikin yang namanya roti tawar diisi macem-macem Nah, sandwich-sandwich ya Kalau basah kerennya sandwich Sebenernya kan ini cuma kayak tuh roti tawar Roti tawar Pakai sayur Pakai sayur diisi seperti ini Tomat Tuh Ini bu agak tebel banget ya ibu ya Tapi gak apa-apa deh Biar makan sayurnya banyak Si Itu tuh Kayak gini dan udah selesai Tadam Dan biasa dikasih saus-saus mata gitu loh Hmm Nah Enak kan rotinya gandum juga lagi Betul Sehat Jadi sebenernya kalau ngomongin makanan sehat tuh gampang Kok basah kerennya banyak Ini aja bukan ada tisu Pagi Pagi Pagi-pagi Stop, jangan makan Lo beli dimana gorengannya Ini anaknya Cipan Bukan Tetangga saya Gak punya kerjaan Siapa lagi datang kesini Ini tetangga kurang ajar ya Kenapa? Masa gue dibilang anak lo Siapa dong Oh lu abis megang gorengan Wendy Siapa Siapa Salaman doang Sebutin Suaminya Cipan Oh suaminya Cipan Jatuh emang udah mulai ngarep lebih Sebentar Eh tapi Lu ini banget loh Pegangan sama gue berminyak banget tuh Minyaknya banyak banget Makan apa sih Lu beli dimana sih Tukar makan dirigen minyak Makan dirigen minyak gimana Sini-sini Minyaknya banyak banget Jangan dimakan Nah apa sih Enak Cipan Sekarang Aduh Sekarang gue tanya Lu beli ini di pinggir jalan kan Enggak di tengah jalan Ketaknya di tengah jalan Ini bukan Sebenarnya Gini loh Vega Apa Gue gak bermaksud Untuk menjelek-jelekan Cuma tidak menutup kemungkinan Ada oknum disitu Supaya Gorengannya lebih gurih Lebih laku Itu suka mencampur dengan plastik Aku buktiin ya Kita buktikan Apakah gorengan yang lo beli ini Gak mungkin gorengan Dicampur sama plastik Di bawah sama plastik Iya Nah Ini adalah gorengannya Tadi aku sama Vega goreng sendiri Di rumah ya Ini adalah Bawa jagung Kita coba bakar pemirsa Dilihat Kita bisa lihat Dia disini angus Dia tetap terbakar ya Tetap terbakar Tapi apinya Tidak berkobar sama sekali Dan gak ada yang jatuh Dan gak ada yang jatuh Kita bandingkan Apakah gorengan yang dibeli oleh Wendy ini Mengandung plastik atau gak Caranya kita coba bakar Belakangnya Gak aman aman Wendy Ini belakangnya Oh berarti ini gorengannya bagus Wen Gorengannya bagus Wen Ternyata Wen Gorengannya bagus Wen Coba yang ini Nah aman ini Kalau begitu Terus ini bakar tuh Udah mulai kelihatan Apa sih Coba Enggak ini berarti gak ada Tuh Kan udah dibilang Tuh 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 Kenapa sih Sini nih nih Nah Kat Nah Kebakar loh Itu tuh tuh kebakar Tuh Coba-coba pegang-pegang Kita bandingkan Pegang-pegang Pegang-pegang Pegang Wen Nanti Apinya Karena katanya Satu guru Satu ilmu jangan ganggu ya Karena katanya Kalau mengandung plastik Dia akan terbakar terus Beda sama yang tidak mengandung plastik Kita buktikan Nah Oke ini Aku bakar gak lebih lama Supaya kita buktikan ya Nah Ini mungkin nyawa Tapi apinya gak teranggir Kreatif mendrakanya Tunggingin-tunggingin Ya apinya ke gue Baunya beda Eh terus itu tuh Jatuh-jatuhan Ini nih nih Kelihatan tuh Air-air si plastiknya ya Gak usah Gak usah masalah air deh Ini kebakar aja kan Luar biasa Coba Ini kebakar Tapi apinya lebih kecil Kita bandingkan pemirsa Yang mengandung plastik Itu terbakar lebih lama Gak padam-padam Dan yang tidak mengandung plastik Dia memang terbakar Tapi hanya sedikit Dan kemudian apinya padam sendiri Coba-coba Cipan Ya ampun Coba kalau yang ini Ada plastiknya Eh Udah ada padam-adam 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 Happy birthday to you Tuh kan Wendy Ini bahaya Sumpah Baunya Baunya beda Ibu-ibu boleh dicoba Ini kalau pemirsa Mungkin di rumah Pengen tahu Wanginya itu Wanginya seperti Plastik dibakar ya Serius bu Dijium Coba bandingin ibu-ibu Baunya Sebenarnya Yang coba kita Kasih tahu Demonstrasi disini Ini adalah Ibu-ibu harus Sangat-sangat waspada Ketika beli gorengan Mungkin harus mengorbankan Satu gorengan Untuk dibakar Tapi minimal kita tahu Apakah gorengan ini Mengandung plastik Atau enggak Dan kita sekarang sudah mempraktekan Dan sudah tahu Bagaimana untuk membedakannya Kenapa Wendy nyesel Nggak makannya tadi Bukan jadi enggak susah Kita ngebedain ya kan Kalau secara kasih Makanya Wen Kalau mau jajan gorengan Nanti dari rumah lo Bawa penggorengannya sendiri Minyaknya sendiri Adonannya sendiri Itu bukan beli Dagang Yaudah Nanti kita bakal bahas Semua disini Panjang lebar Dan ingat Saya pengen banget Semua pemirsa yang ada di rumah Nonton acara hari ini Karena ini memberikan Wawasan untuk Anda Supaya Anda bisa memiliki Anak dan generasi yang lebih sehat Tapi sekarang sebelum milikan Ada sesuatu Seperti biasa Bapak Wendy Silahkan Nih Taukah Anda 90% anak sekolah Ternyata memilih jajan di sekolah Ironisnya Pengambilan sampel Jajanan anak sekolah Yang dilakukan Di 6 kota besar di Indonesia Ditemukan 72,08% Positif mengandung Jat berbahaya Penelitian BPOM BPOM Tahun 2006 Sampai 2010 Baik Nanti kita akan bahas Secara tuntas Jangan kemana-mana Tetap di Bahasa Basi Bahasa Anabah Sin Terima kasih telah menonton